selamat menikmati dan yang akan kita bahas adalah mengenai langkah-langkah pembuatan teks pidato jadi simak videonya dengan baik ya dan jangan lupa jika ada hal-hal yang ingin dicatat silahkan dicatat selamat menyaksikan ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengetahui dan memahami langkah-langkah pembuatan teks pidato serta mempraktikkan pembuatan teks pidato tersebut namun sebelum memulai pembelajaran hari ini marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dalam quran surah asof ayat 2 sampai 3 Allah berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan jadi diharapkan pada saat kalian pembuatan teks pidato juga apa-apa yang juga kalian lakukan jangan sampai yang kalian ucapkan adalah sesuatu yang tidak kalian kerjakan nah biasanya dalam berbagai pertemuan atau acara resmi ada perwakilan tokoh masyarakat yang akan ditunjuk untuk berpidato karena pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran akan suatu hal secara lisan di depan banyak orang ketika berpidato kita harus mempertimbangkan waktu berpidato dan pidato yang disampaikan jangan sampai terlalu lama pendengar akan menjadi jenuh nah pesan dari pidato yang disampaikan juga biasanya disampaikan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato yang disampaikan masih ingat kan bagian teks pidato pada pembelajaran sebelumnya yaitu ada salam pembuka kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup selanjutnya apa saja sih langkah-langkah pembuatan teks pidato ini yang pertama, kalian harus menentukan maksud atau tujuan dari pidato kalian yang kedua, kalian juga harus mengamati nih pendengar dan situasi sekitarnya bagaimana banyak bapak-bapak kah, banyak ibu-ibu kah atau campur antara bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus diperhatikan yang ketiga adalah memilih topik pidato yang sesuai dalam rangka apa kita berpidato misalnya pidatonya dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW berarti topiknya adalah tentang mau maulid yang keempat adalah membuat kerangka pidato dan yang terakhir adalah menguraikan kerangka pidato itu secara detail nah, demikian pembelajaran kita mengenai langkah-langkah membuat teks pidato adapun yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runut oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang baik, singkat, dan padat serta pesan di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik pula demikian pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan melepaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Yirrofil Alamin sampai bertemu pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!